oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan kami di channel alian rapid kebumen channel yang selalu membahas tentang dunia kelinci dan dunia peternakan kelinci masih semangat anda untuk budidaya masih semangat anda untuk ternak khususnya di kelinci atau sudah menyerah oke pada kesempatan kali ini kita akan membahas dan menginformasikan kembali kepada teman-teman pemula yang khususnya ada salah satu pakan alternatif yang kita bisa dapatkan secara gratis dan sangat murah pakan itu sangat cocok dan nutrisinya cukup untuk kelinci dan sangat aman karena pakan alternatif itu di kelinci itu sangat mudah dicerna oke apakah pakan alternatif itu seperti biasa sebelum kita lanjut jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara like share subscribe dan komen silahkan tinggalkan kritikan saran pastinya kritikan saran yang membangun untuk perkembangan channel ini tulis di kolom komentar terima kasih terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendukung dan setia dengan channel ini saya doa keakan rezeki nyalakan car dan selalu diberkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin Allahumma amin oke langsung masuk ke pokok pembahasan pada kesempatan kali ini kita akan membahas pakan alternatif yang kita bisa dapatkan secara gratis apa itu yaitu kita bisa lihat bersama rumput azola mungkin sebagian teman-teman peternak yang sudah lama terjun di dunia peternakan khususnya di klinci sudah tidak asing dengan rumput ini tapi kalau teman-teman pemula mungkin ya masih sangat aneh karena rumput azola ini adalah salah satu rumput yang hidupnya di air apakah itu aman untuk klinci oke kita bahas bersama-sama pada kesempatan kali ini kita akan menginformasikan ya nutrisi atau kandungan-kandungan nutrisi yang ada di rumput azola salah satu yang kita informasikan adalah kadar proteinnya itu sangat tinggi jadi untuk proses penggemukan untuk klinci itu sangat bagus itu sekitaran 24-35% terus kadar asam amino esensialnya terutama lisin itu sekitar 0,42% lebih tinggi jadi sangat aman dan sangat cocok untuk klinci silakan untuk teman-teman yang mau budidaya azola bisa cari-cari informasi darah dan penanganannya ini adalah salah satu makanan alternatif untuk klinci seperti itu juga azola ini bisa digunakan untuk makan tenak-tenak lainnya seperti ayam kambing dan unggas-unggas lainnya jadi penuh manfaat ini ini azolanya ini masih di kolam seperti itu jadi semakin hari itu semakin banyak kita tinggal serok tiriskan kasih makan kan untuk teman-teman yang mau mengembangkan budidaya cukup beli ya sedikit lah di teman-teman yang sudah punya azola siapkan kolamnya itu nanti dengan sendirinya banyak ini kita uji coba kan ke ayam juga ya lihat makanya sangat lahap dan sangat suka dengan rumput ini seperti itu mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini bila mana banyak kekurangan dan kehilapan mohon maaf airun alam wabillahi taufiq wabillahi 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 wabarakatuh salam sahat salam sejahtera salam bahagia oke terima kasih